Halo. Halo, salam. Halo, ada Mark Veli. Ada Devon, siapa lagi? Ada Veli, ada Cece Veli, ada Cece Febi, ada Sherry, Stasia, Livia, gabungan nih ya. Ada Evelyn, Evelyn, Evelyn nggak muncul, Evelyn. Halo. Halo. Dede, mana kameranya, Dede? Udah buka Dede lagi ya? Udah gede ya, Dede, Evelyn. Ada Cece Chelsea, ada Natania, mana Natania sama Moni. Oke, salam semuanya, apa kabarnya pada hari ini? Baik. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita. Ini hostnya, yang leadnya Cece Chelsea ya? Oke. Nah, sebentar kita mau akan ada doa pembuka yang dipimpin oleh teman kita, Moni. Oke, silahkan semuanya. Sama-sama kita mau berdoa, kita ambil sikap berdoa. Silahkan untuk Moni bisa anjut dan pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kita akan memulai ibadah berkati pada hari ini hingga akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you, Moni, untuk doa pembukanya. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ayo, Cece Jolin bisa dibantu. Kita mau sama-sama, ini kan lagu ini kita mau sama-sama belajar lagunya. Mari semua bernyanyi dan seru pada Alam Maha Tinggi, semua bernyanyi dan seru pada Alam Maha Tinggi, semua bernyanyi dan seru pada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, 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 Tuhan Yesus. Amin. Tunduk padanya Puji ya Bagi Raja Mulia Angkat Tangan baginya Jumlah selama Bagi dunia Salihku selamatkan ku Takutkan malu Kalahkan musuh salingku Bebaskanku Mariah terbesar di hidupku Ku yakin Kemenang yang terjadi Sekarang ini Di tempat ini Ku puji Yesus Tunduk padanya Kombebaskanku Kemenanganku Ayo yang di rumah sama-sama Kemenanganku 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 Ku yakin Ku yakin Kemenang yang terjadi Sekarang ini Di tempat ini Ku puji Yesus Tunduk padanya Yang Membebaskanku Kemenanganku Kemenanganku Ku yakin Kemenang yang terjadi Sekarang ini Sekarang ini Di tempat ini Ku puji Yesus Tunduk padanya Yang membebaskanku Kemenanganku Kemenanganku Mari kita mau Nyanyikan lagu ini Kita mau sama-sama Belajari lagu ini Sama-sama 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 Di setiap langkahku Tanganmu Menuntun Jalanku Karena kau Belita hidupku Yang selalu Bersinar Dalamku Kasihmu Sempurna Selalu Baru Tiada Habisnya Apapun Cerita Hidupku Janjimu Tak kau Tinggalkanku Ku percaya Kau Tuhan Atasku Ku serahkan Semua masa Depanku Ku takkan Takut Hidupku Aman Di Dalammu Di setiap langkahku Tanganmu Menuntun Jalanku Karena kau Pelita Hidupku Yang selalu Bersinar Dalammu Kasihmu Sempurna Selalu Baru Tiada Habisnya Apapun Apapun Cerita Hidupku Janjimu Tak kau Tinggalkanku Ku percaya Kau Tuhan Atasku Ku serahkan Semua masa Depanku Ku takkan Takut Hidupku Aman Di Dalammu Ku berjalan Dalam Kebenaran Sumber Damai Di Dalam Jiwaku Kau Yesus Yang Hidup Tiada Yang Mustahil Bagimu Forever I will sing Terima kasih. Terima kasih. Hidupku aman di dalammu. Ku berjalan dalam kebenaranmu. Sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup. Tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih. 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 Oke. Shalom semuanya. Halo. Halo. Shalom. Ini pertama kalinya ya aku bauin film. Minggu ini kita mau bahas tentang ketaatan penuh. Oke, tapi sebelumnya ada yang Ayat hafalan minggu kemarin Yang hafal boleh Rizan Oh, Devon udah ngatakan Cece Devon, coba Roma 6 ayat 23 Sebab Upadosa ialah maut Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Oke, makasih, bener banget Ada lagi Queen mau? Aku Ce Queen belum hafal Oke, siapa lagi? Tadi ada yang ngikut Serius Oh, Serius, ayo, Serius Roma 6 ayat 23 Sebab upadosa ialah maut Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam dosa kesusuhan kita Oke, bener banget Ada yang lain Tasha, Olivia Atau Evelyn Ya, Tasha, ayo Kenapa, Nia, hafal gak? Hafal, Cece Hafal Ayo, Nia Ya, Cece Sebab upadosa ialah maut Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Oke Ada lagi yang lain? Dede Evelyn Nama Monik nih Erlyn Tasha Ya, Sebentar Saja Saja Selama 6 ayat 23 Sedab upadosa ialah maut Tetapi karunia Allah Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Oke Ada lagi Mulain Tivia Tivia Tivia, ayo Ramah 6 ayat 23 Sebab upadosa ialah maut Tetapi karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Mami Eveline Marvely Monik Gak ada lagi Oke Kalau gak ada lagi Kita mulai aja ya Firman Tuhan kita kali ini Oke Jadi minggu ini Firman Tuhan kita itu Temanya Ketaatan penuh Oke Aku next ya Oke Jadi taat itu Artinya Mendengar firman Allah Dan bertindak sewajarnya Nah bertindak sewajarnya itu Artinya Kalian para growers Mau mengikuti Dan menjalankan firman Allah Dalam kehidupan Sehari-hari kalian Atau kalian melakukan Hal-hal yang baik Setiap hari Dan juga menghindari Hal-hal yang buruk Nah contoh taat itu Seperti ketika kalian Nurut nih Sama orang tua kalian Kalau kalian Mau belajar Dengan sungguh-sungguh Sedangkan Contoh yang tidak Taat itu Seperti Kalian bertengkar Dengan Saudara kalian Dengan kakak Atau adik kalian Padahal Orang tua kalian Udah bilang nih Eh jangan bertengkar ya Tapi kalian tetap Bertengkar Nah jadi Kesimpulannya Taat itu adalah Percaya Dan menyerahkan diri Kepada Tuhan Dan juga Firmannya Nah Kenapa sih Kita harus taat Kita itu harus taat Karena Tuhan Telah memberikan Cintanya untuk kita Jadi kita tuh Harus taat Dan mencintai Tuhan Juga Kalau kita taat Berarti kita Membuktikan nih Bahwa kita itu Percaya Dan mencintai Tuhan Dengan taat juga Kita bisa Memperoleh Berkat-berkat dari Tuhan Sedangkan kalau kita gak taat Itu juga Termasuk Dalam dosa Oke Sekarang aku pengen Bagiin tentang Keteladanan Ketaatan Maria Zaman sekarang itu Banyak orang yang Percaya Hari-hari ini tuh Berkata iya Tapi mereka malah Melakukannya Dengan setengah hati Jadi Hari ini kita mau Melihat keteladanan Dari seorang kokoh Yang bernama Maria Yang merupakan Ibu dari Tuhan Yesus Yang mengandung Dan melahirkan Tuhan Yesus Bagaimana dia Mempraktekan Ketaatan Secara penuh Oke Sorry Oke Jadi kita mau Baca Bacaan kita Pada hari ini dulu ya Bacaan itu Diambil dari Lukas 1 ayat 26 Sampai 38 Aku pengen Yang Genap Dibaca sama aku Dan yang ganjil Dibaca sama kalian ya Kita ganti-gantian Oke Aku mulai Ayat 26 Dalam bulan Yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota Di Galilea Bernama Nazaret Ayat 27 Ayat 27 Sama-sama yuk Yuk sama-sama Baca Ayat 27 Open mic-nya Boleh Oke Ayat 27 Satu Dua Tiga Kepada Ada seorang Perawan Yang Bertunang Yang Bernama Yuk 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 Ayat 28 Ketika Malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Yuk 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 Terkejut Mendengar Kataan Ayat 28 Ayat 28 Kata Malaikat itu Kepadanya Jangan takut Hai Maria Sebab engkau Beroleh kasih Citarunia Di hadapan Allah Ayat 31 Sesungguhnya Engkau Akan Melandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Hendak Dan Kata Mereka Ya Yesus Ya Yesus Ayat 32 Ia akan menjadi besar Dan akan disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi Dan Tuhan Dan Tuhan Allah Akan mengaruniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak Leluhurnya Ayat 33 Ayat 34 Ayat 34 Kata Maria Kepada Malaikat itu Bagaimana hal itu Mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Ayat 35 Jawa Malaikat itu Kepadanya Kudus Akan Kudus Atas Apamu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menaui Kata Sebab itu Anak Yang Kakan Kau Lahirkan Itu Akan disebut Kudus Anak Allah Anak Allah Ayat 36 Dan sesungguhnya Elisabeth Anakmu itu Ia pun Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah Bulan yang ke-6 Bagi dia Yang disebut Mandul itu Ayat 37 Oke sekarang ayat 38 Yuk bareng-bareng Yuk Satu Dua Tiga Sekarang kita akan belajar Tentang bagaimana seharusnya taat yang penuh itu Nah Yang pertama adalah Taat meskipun kita tidak mengerti atau tidak masuk akal Bacaannya itu ada di ayat 34, 35, dan 37 Aku mau minta 34 Devon yang baca 35 Queen Terus 37 Evelyn Boleh? Queen belum bisa baca Kak Oh, sorry, sorry 35 Sherissa deh 34 Devon 35 Sherissa 37 Evelyn Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Oke, 35 Jawab malaikat itu kepadanya Kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan Sebab Sebab itu anak yang akan Itu akan disebut kudus Anak Allah Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Oke, terima kasih yang udah bantu aku ya Jadi kita bisa lihat di ayat ke-34 itu Maria tuh dengan bingung Dia bertanya kepada malaikat Gimana sih aku tuh bisa hamil Padahal kan aku tuh Sebenernya belum menikah Dan belum bersuami Tapi malaikat itu di ayat 35 Jawab Roh kudus yang membuat itu tuh terjadi Dan di ayat ke-37 Malaikat itu juga bilang Sebab bagi Allah Tidak ada yang mustahil Nah, kalau Maria itu bukan orang yang taat Dan percaya pada Tuhan Dia pasti tuh gak akan percaya Dan malah mengabaikan Perkataan dari malaikat itu Tetapi Karena Dia itu orang yang taat Percaya Dan mau melakukan Firman-firman Tuhan Dan perintah-perintah Tuhan Makanya dia bisa menerima Dengan ikhlas Dan Walaupun sebenarnya dia tuh Belum mengerti apa Maksud dari Perkataan Malaikat tersebut Jadi kalau kita Ada dalam pergumulan Kadang emang jawaban Tuhan tuh Kayak seringkali Kita gak mengerti nih Apa maksudnya Dan Kenapa Tuhan mau Itu tuh terjadi Buat kita Tapi kita tuh harus percaya Bahwa Kita tuh dapat melakukan itu Dengan taat Dan Percaya bahwa Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Seperti yang Apa yang Maria lakukan Nah contoh Contoh dari Taat meskipun Kita tidak mengerti Atau Tidak masuk akal itu Adalah kayak Kalau kalian bertengkar nih Dengan teman kalian Kalian tuh Harus meminta maaf Terlebih dahulu Walaupun Sebenarnya tuh Kalian rasa kayak Kalian gak salah Atau teman kalian yang Memulai pertengkaran Terlebih dahulu Soalnya menurut Firman Tuhan Kita tuh emang harus Minta maaf terlebih dahulu Dan memaafkan Orang yang bersalah kepada kita Emang rasanya tuh kayak Gak masuk akal Kita gak bisa mengerti Kenapa sih kayak Kita harus meminta maaf Terlebih dahulu Padahal kan Kayak kita gak salah ya Tapi emang Itu tuh Baik untuk dilakukan Itu sesuai dengan Firman Allah Kepada kita Gitu Oke Yang kedua Adalah Taat Meskipun beresiko Bacaannya itu Ada di Ayat 31 Dan 38 Aku meminta 31 Monique yang baca Dan 38 Natania Ayo Monique Bisa Sesungguhnya Engkau akan Mengandung Dan akan Melayarkan Selanjutnya Dan Mendaklah Engkau Menamai Dia Ayat Ayat 38 Terima Kata Maria Bagi Bagi si Maria Tapi Karena Karena dia Orang yang taat Jadi dia tuh Mau Melakukan itu Karena itu tuh Dia tahu dari Roh kudus kan Padahal peraturan Di jaman Di jaman itu tuh Kalau misalnya Kita ketahuan Kalau kita Hamil tanpa Menikah Atau tanpa Ada suami Itu tuh Bisa Dirajam Atau Kalau misalnya Bahasanya tuh Dilempar Batu Sampai Tewas Karena dianggap Kita tuh Membawa Aib Atau kita tuh Melakukan hal Yang sangat buruk Tapi Maria menolak Dengan menyatakan Maria tidak menolak Dengan menyatakan Hal-hal yang keberatan Walaupun Dia tuh Merasa itu tuh Tidak masuk akal Nah Di ayat yang ke 38 Maria berkata Sesungguhnya Aku ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu itu Maria sadar Dengan penuh Bahwa dia adalah Hamba Tuhan Yang menyadari Bahwa Maria tuh Tidak memiliki hak Atas dirinya Dan Tuhan lah Yang memiliki hak penuh Atas dirinya Jadi dia tuh Mau berserah penuh Dengan melakukan Kewajiban Apa yang diminta Oleh Tuhan Dia mau menuruti Apa yang Tuhan berikan Kepada dia Apa yang Tuhan Perintahkan Kepada dia Nah Hal iman Dan ketaatan Inilah Yang membawa Penggenapan Janji Allah Untuk keselamatan Umat manusia Yang berdosa Sebagai contoh Kalau di kehidupan Sehari-hari kita Misalnya Teman kita Teman kita Minta jawaban Atau contekan Pas ulangan Sama kita Nah terus Kalau misalnya Nggak dikasih Mereka kayak bilang Eh nanti Kita nggak temenin Kamu loh Atau Nanti dimusuhin Itu kan Menurut Kita sangat Beresiko Tapi kalau misalnya Kita Mau mengikuti Firman Tuhan Yang Diberikan kepada Kita Kita tuh Nggak bakal Nggak bakal Mau ngasih mereka Jawaban Kita suruh Mereka kerjain Sendiri Kita ngerjain Punya kita Sendiri Jadi Kita udah Belajarkan Tentang Dua Bagaimana Cara kita Buat taat Yang pertama Tadi Taat Meskipun Kita tidak Mengerti Dan Tidak masuk akal Dan yang kedua Adalah taat Meskipun Beresiko Jadi sekarang Mari kita belajar Untuk meneladani Apa aja Yang dikerjakan Oleh Maria Dengan selalu Taat Penuh Kepada Kehendak Dan firman Tuhan Walaupun Kita tidak Mengerti Dan ada Resikonya Oke Sekarang Kita mau Masuk ke Ayat Hafalan Buat Minggu Depan Oke Ayat Hafalan Buat Minggu Depan Adalah Lukas 1 Ayat 38 Bisa Dibaca Bareng-bareng Ya Ayo Unmet Semuanya Sudah Oke Ayo kita baca 1 2 3 Lukas Lukas Itu Meninggalkan Nah ini kita harus belajar dari sikapnya Maria Yang dia itu taat sama Perintah Tuhan Taat sama Omongannya Tuhan Oke Kita akan lanjutkan Di minggu depan Jangan lupa Untuk teman-teman Yang belum Kita juga nanti akan ada Natal Bareng Secara online Kita akan ada Pengumpulan poin Sekedar mengingatkan Kalau Untuk Ayat hafalan nih Teman-teman Nanti Bisa dihafalkan Untuk mendapatkan Tambahan poin ya Sehingga bisa ditukar Sama hadiah yang sudah disiapkan Nah Tapi Aku tetap berharap Bukan sekedar Dihafalkan Ayat hafalannya Tapi bisa dilakukan juga Dalam Sehari-hari ya Oke Itu aja Teman-teman Buat minggu ini Ada yang doa tutup Tadi Ayat ceci Oke Doa tutup boleh Ayo teman-teman Mari semuanya Kita Tutup mata Kita lipar tangan Kita mau berdoa Yang ingin Oleh teman kita Devon Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firman Tuhan Yang kami dengar hari ini Tuhan Tuntunlah kami Supaya kami Bisa melakukan Kebenaran firman Tuhan Yaitu Saat penuh Dalammu Setiap hari Berkatilah Kakak-kakak kami Yang sudah Menyampaikan firmanmu Dan growers Yang hadir Dan yang tidak hadir Hari ini Kiranya semuanya Dalam perlindungan Tuhan Berkati juga IHK Grow Supaya Semakan dipakai Tuhan Mengabarkan Kabar Keselamatan Dan menjadi berkat Berkati semua Kakak-kakak Sekolah Minggu Semua yang Setia Melayanimu Berkati orang tua kami Pendidikan kami Dan masa depan kami Supaya Memuliakan Nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Amin Thank you Devor Untuk doanya Terima kasih Thank you Tuhan Berkati Semua Mau berterima kasih Untuk semua Yang sudah ambil Bagian dalam Pelayanan Pada minggu ini Thank you Semuanya Yang sudah berpartisipasi Tuhan Yesus Berkati Sebelum kita berpisah Boleh Bukan kamera Kita untuk foto Nanti Jolin yang bantu Foto ya Ayo sama-sama Kita Buka Kameranya Oke Queen Sudah Ini Tangan Evelyn Dika Sama Erlene Mungkin Bisa Di oncam Ayo Tania Kita foto Dulu Tania Udah Joe Coba Joe Oke Langsung aja Oke Yuk Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Udah Oke Thank you Semua Thank you Semua Dadah Happy Sunday Dadah 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 Terima kasih.